Cik, ketangkep tak pake masker saat bersepeda? Akankah Anies mendenda diri sendiri? Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Gubernur yang suka konferensi pers, Anies Baswedan tertangkap kamera tidak mengenakan masker saat penggues di daerah bundaran HI pada minggu 14 Juni 2020. Padahal orang ini sendiri yang sebelumnya sempat menegaskan bahwa warga yang tak mengenakan masker saat beraktifitas di luar rumah akan didenda sebesar Rp250.000. Dilansir dari laman HOPS ID, aturan denda bagi pelanggar orang yang tidak mengenakan masker berlaku bagi semua kalangan tak terkecuali mereka yang berpergian menggunakan kendaraan. Pasalnya menurut pengakuan Anies beberapa waktu lalu, Pemprov DKI telah membagikan 20 juta masker kepada masyarakat setempat. Sehingga tak ada lagi alasan tak mengenakannya. Namun ternyata ketika ketahuan tak mengenakan masker, DKI 1 justru ngeles dengan beralasan, Saya pake masker kalau duduk, bicara sehari-hari, kalau naik sepeda ya pake fast side agar gak susah bernafas. Oh, jadi boleh ya Pak Gu, mengenakan fast side tapi tidak pake masker lagi. Apalagi cuma karena alasannya supaya tidak susah bernafas. Coba dites dulu Pak Gu, rapid test atau swab test bila perlu. Kalau ada indikasi bapak susah bernafas atau mengalami sesak nafas, jangan-jangan Anda silahkan isi sendiri ya. Kini kita tinggal menanti babak lanjutan dari peristiwa ini. Pastinya setelah aksi ngelas ini akan ada pertanyaan menarik untuk diajukan. Akankah Anies Baswedan bertanggung jawab dengan perkataannya yang berarti dia harus mendenda dirinya sendiri sebesar 250 ribu rupiah? Menarik pula untuk dinantikan bagaimana reaksi warga Jakarta jika sampai foto dan berita ini menyebar. Akankah mereka ramai-ramai meniru jejak gubernurnya, lalu sengaja menolak menggunakan masker dan hanya mengenakan fast side sebagai gantinya? Kalau ditanya, mereka kan bisa ngeles. Tinggal nunjukin saja foto tangkapan kamera atau hasil capture beritanya. Boleh juga pakai artikel yang dimuat di laman Seward. Cuma melihat kebiasaan ngeles orang ini sih, saya ragu-seragu-ragunya kalau Anies akan mendenda dirinya sendiri. Sebenarnya orang bisa loh kalau dia mau pencitraan dengan meminta maaf lalu berkata, Nah ini contoh yang salah, jangan ditiru, saya akan mendenda diri sendiri. Lalu biar semakin keren efeknya, langsung keluarkan uang 250 ribu dan kasih ke Ajudan supaya diserahkan ke pihak yang ditunjuk terhadap dirinya itu. Namun kalau mau tidak ketahuan gap-technya, ya pakai internet banking saja. Masa seorang gubernur DKI Jakarta tidak menggunakan internet banking atau mobil banking untuk transaksi keuangan? Oh alah pak gub, kok ada-ada saja sih ulah Anda di tengah masa pandemi seperti ini? Bukannya memberi contoh yang baik sebagai gubernur, malah terkesan sengaja melanggar. Udah gitu, pakai ngeles lagi, bukannya meminta maaf karena telah memberi contoh yang buruk. Anak kecil juga tahu kalau pakai masker dalam waktu lama tidak akan nyaman. Baik untuk bernafas maupun untuk ngomong, apalagi sambil bekerja dalam ruang tertutup. Pengap, tidak ada AC. Ini sampean ada di ruang terbuka lho. Kok masih ngeles saja dan mengaku susah bernafas kalau pakai masker? Lagi pula belum ada penelitian bahwa mengenakan face site tanpa masker sebagai tindakan aman untuk beraktivitas di luar rumah. Kalau beneran tindakan itu aman, maka para ahli kesehatan pasti sudah memberi woro-woro. Lalu di mana-mana kita akan melihat orang mengenakan face site. Atau jangan-jangan Anda sedang mau promosi face site model baru yang akan dijual lewat DP Pasar Jaya? Siapa tahu kan ada obyekan barang dagangan baru mumpung masih pandemi COVID-19 di Jakarta? Nah, silahkan simpulkan dan artikan sendiri. Kali ini arti alasan DKI 1 yang lebih terdengar seperti orang les itu. Kira-kira sejauh mana efeknya ya? Apakah warga Jakarta segera menirunya? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan ter-up-to-date lainnya dari channel Dair.